Tidak hanya cuaca buruk yang menjadi hambatan nelayan saat mencari ikan di laut. Faktanya, masih banyak nelayan di pesisir Kabupaten Pati yang mengeluhkan, masih sulitnya mendapatkan izin melaut. Nelayan di Juwana Kabupaten Pati kini mulai mengalami penurunan hasil tangkapan ikan. Namun kondisi ini tertolong atas kenaikan harga ikan yang bervariasi. Kamis siang TPI Juwana Pati dipadati kapal yang akan melelang ikan hasil tangkapan. Meski hasil tangkapan tidak melimpah seperti hari-hari biasa, namun nelayan cukup senang lantaran harga jual ikan mengalami kenaikan. Ya, kurang bagus. Masuk aja, akhir, sama harus surat ikan. Ya, mungkin kacar romba ini. Kacar romba ini, kacar romba mau aneh ke surat ikan, mau ke dalam laut nggak ada sih. Kadang itu suratnya terlalu lama. Harga ikan masih stabil, bagus, tinggi harganya. Bagus ini. Kalau musim-musim ini memang bagus, ya. Juwaca buruk bukan satu-satunya faktor atas berkurangnya hasil tangkapan ikan. Kepengurusan surat izin melaut kini juga menjadi kendala serius. Setiap kali berlayar, nelayan harus memiliki izin resmi. Sejatinya nelayan tidak mempermasalahkan ketatnya izin untuk melaut. Namun para nelayan menganggap proses pembuatannya terbilang rumit dan lama. Sebenarnya itu nggak masalah. Kalau pokoknya bisa langsung sekali jadi. Kita izin ini, izin ini, langsung jadi nggak perlu. Tapi prosesnya ini kadang-agak lama, sampai 2 bulan, sampai 3 bulan. Itu kan, setelahnya, apa bisa mengapa di ini? Perekonomian, banyak yang nganggur. Nanti ya, BKB kan banyak yang nganggur. Kalau suratnya, misalnya, dipermudah surat-surat izin ini, ini cepat dipermudah. Itu kemungkinan bisa sejahtera, bisa dikatakan sejahtera. Para nelayan di Kabupaten Pati berharap pemerintah dapat mempermudah kepengurusan untuk melaut dengan mempercepat proses pembuatan izin. Dengan begitu, nelayan tidak perlu lagi menunggu proses pembuatan surat izin hingga berbulan-bulan. Henry Agusta, melaporkan untuk NET.